Halo, Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pernomot Series, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Deng Hua, Soulland 2 The Unrevealed Tangsek Setelah kemarin kita sudah upload spoilernya versi Man Hua Tentunya sekarang kita akan meneruskan Deng Hua dengan episode yang terbaru Yaitu episode yang ketiga ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya, Deng Hua bersama dengan teman-teman barunya Yaitu Tangya yang merupakan ketua sekte Tang Dan juga dengan Bebe Mereka bertiga kini sudah berada di atas bukit dan melihat kota tujuan mereka yaitu Akademi Shrek Deng Hua pun sangat senang Karena ia tak menyangka bakalan ada orang yang mengajak ke Akademi terbaik di dunia itu Dan kini mereka bertiga pun mulai memasuki Akademi Shrek Bebe mengatakan yang bisa masuk di Akademi Shrek hanyalah murid elit di antara pasukan elit Dan Akademi ini merupakan tempat kelahiran orang kuat sesungguhnya Akademi Shrek adalah Akademi pertama di dunia Saat memasuki gerbang kota Shrek Yuhau pun sangat kagum dengan kemegahan dan kecanggihan di kota itu Dan tiba-tiba saja kini Tangya memberikan kejutan kepada Yuhau Tiket siswa baru yang bebas ujian masuk Hal ini disebabkan karena leluhur sekte Tang yaitu Tang San Dia merupakan alumni dari Shrek Sejak Akademi Tang didirikan Hampir semua lulusan Akademi Shrek bergabung dengan sekte Tang Dan hubungan baik itu terus berlanjut hingga sekarang Meski sekte Tang sudah tenggelam Akademi Shrek akan tetap memberikan kuota murid tanpa tes pada murid sekte Tang Dan sekarang kuota itu diberikan oleh Tangya kepada Yuhau Jelas saja leluhur membuat Yuhau sangat senang Akan tetapi Bebe mengatakan kepada Yuhau Agar Yuhau tak boleh santai Akademi Shrek akan mengadakan ujian mahasiswa baru setiap 3 bulan sekali Mereka yang tak lulus akan tereliminasi Yuhau yang mendengarnya pun tetap semangat dan bertekad dia pasti akan lolos Dan tiba-tiba saja Tangya pun memberikan kejutan lagi kepada Yuhau Sebagai hadiah Yuhau masuk ke dalam sekte Tang Yaitu Sabu 24 Jembatan Mingyu milik Kaisar pertama Yang bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang apapun Yuhau pun dengan senang hati dan penuh hormat menerima Sabu Ajaib itu Dan kini mereka pun berjalan melewati kota Shrek untuk menuju ke Akademi Shrek Kota itu sangat rame Di sana ada alat pemandu roh tipe transportasi Yuhau pun sangat kagum dengan kemajuan kota Shrek Dia tak pernah melihat alat-alat secanggih itu di kediaman Adipati Sambil berjalan, Bebe menjelaskan bahwa Akademi Shrek bisa mencapai posisi seperti sekarang Itu terjadi 4000 tahun yang lalu Kekaisaran Matahari dan Bulan bertabrakan dengan dunia roh Mereka memasuki peperangan dengan dunia roh Di awal perang, pasukan konfederasi tiga negara Yang dilengkapi senjata rahasia sekte Tang Selalu kalah oleh senjata pemandu roh kekaisaran Tangia pun menyelah bahwa belum tentu senjata rahasia sekte Tang Tak sebagus senjata kekaisaran Sekte Tang memiliki banyak senjata rahasia berkekuatan besar Bahkan ada yang bisa mengancam dewa Memang saat Bebe pertama kali bertemu dengan Tangia Penolakan Tangia terhadap alat pemandu roh sangat kuat Senjata rahasia Tang memang bisa mengancam dewa Akan tetapi itu adalah senjata rahasia Tang San Yang pernah dibuat oleh Gao Sensei Namun senjata biasa saat bertarung dengan senjata pemandu roh Pada dasarnya dia akan kalah Pada saat itu perbedaan senjata dan kekacauan komando Membuat pasukan tiga koalisi tiga negara dunia roh mengalami krisis Dan di saat krisis, ketua Akademi Srek yang terkenal Mengumpulkan hampir 60 master dunia roh Membuat tiga pasukan utama sementara Berhasil membalikkan keadaan dan menghancurkan kekaisaran matahari dan bulan Dan sejak saat itu Akademi Srek bukan lagi milik negara manapun Melainkan berdiri sendiri secara independen Sedangkan kemenangan peperangan itu malah menjadi titik awal kehancuran sekte tang Yuho pun sangat heran Apakah benar alat pemandu roh kekaisaran sehebat itu Karena Yuho belum pernah melihat alat seperti itu selama ini Di tiga negara dunia roh Mereka adalah negara yang mengutamakan master roh Kebanyakan mereka kurang menyukai alat pemandu roh Dan menganggap itu bukan bagian dari kekuatan Kekuatan alat pemandu roh Tidak hanya pada kekuatannya Melainkan pengaruhnya terhadap sistem master roh Bisa dilihat Kecanggihan kota Srek dihasilkan dari energi kekuatan roh Melalui alat pemandu roh Energi diubah dan dilepaskan Bisa menjadi air, api, listrik, dan unsur lainnya Seorang master roh atribut api Juga bisa mengeluarkan teknik roh beratribut S Hal itu membuat teknik bertarung kuno di dunia master roh Kurang diperlukan lagi Yuho pun kini mengerti bahwa fungsi alat pemandu roh Setara dengan menambah satu teknik roh secara tiba-tiba Dan hal itu mengabaikan batasan kekuatan roh diri sendiri Alat pemandu roh melemahkan makna cincin roh bagi master roh Dan sekarang, rakyat di benua master roh sudah menerima alat pemandu roh itu Namun, kelas bangsawan agak menolak Yuho pun jadi heran kenapa rakyat lebih mudah menerimanya Bebe lalu menjawab Bahwa di negara manapun, master roh hanya sedikit Kebanyakan mereka adalah orang biasa dengan kekuatan roh lemah Mereka hanya berharap bisa hidup lebih baik Dan alat pemandu roh Bisa mewujudkan semua ini untuk mengubah kekuatan roh menjadi kekuatan pendorong Maka lahirlah kendaraan pemandu roh Kapal pemandu roh Dan pesawat jet serta alat transportasi Seperti yang ada di kota srek ini Yuho pun jadi mengerti Kenapa Tangya yang merupakan ketua sekte Tang Saat ini menolak alat pemandu roh Namun senjata rahasia dan alat pemandu roh Belum tentu cocok Akhirnya mereka bertiga pun sudah sampai di akademi srek Bebe pun langsung disambut menjaga disitu Bebe pun langsung memperkenalkan Yuho Dimana dia adalah murid baru yang dibebaskan dari ujian masuk tahun ini Dan Bebe akan membawanya masuk ke akademi Yuho pun menilai kalau Bebe sepertinya orang yang sangat disegani di kalangan pelajar Mereka pun kini berjalan melewati patung tujuh monster srek yang legendaris Bebe pun lalu menjelaskan kepada Yuho Bahwa di urutan pertama Ada Dewa Perang Daimubai Yang itu sebenarnya merupakan leluhur dari Yuho Tapi Yuho tak menerima hal itu Karena ia sangat sakit hati dengan ayahnya Dan yang kedua adalah Mahong Jun Dewa Poenik Kemudian Dewa Makan, Oskar Lalu istri leluhur sektetang yaitu Xiaowu Dewa Asura Lalu di belakangnya ada Zhu Susing Dewa Kecepatan dan merupakan istri Dewa Daimubai Dan selanjutnya adalah Dewi Pagoda Yang bergelar master roh tipe support yang terkuat yaitu Nirongrong Dan merupakan istri dari Dewa Makan Dan yang di tengah adalah leluhur mereka Yaitu Dewa Tangsan Yang merupakan Dewa Asura sekaligus Dewa Laut yang menjadi satu Yuho pun sangat kagum melihat kegagahan Tangsan disitu Meskipun itu hanyalah patung Mereka bertiga pun langsung memberi hormat kepada leluhur mereka itu Mereka pun terus berjalan dan kini mereka melewati tiga patung yang merupakan pendiri srek Mereka bertiga disebut sebagai segitiga besi emas Bebe lalu menjelaskan bahwa kedua gedung yang besar yang dilihatnya Semuanya merupakan akademi luar Murid disini harus menjalani akademi luar selama enam tahun Setelah itu baru bisa memasuki akademi dalam Mereka pun lalu memandang pulau di tengah laut Dimana disitu ada sebuah pohon yang indah Pulau yang paling indah di akademi ini Dalam arti tertentu Siswa di akademi dalam adalah siswa sesungguhnya dari srek Karena akademi dalam selalu hanya menerima orang yang paling berbakat Istana luar diperluas atas permintaan tiga kekaisaran Digunakan untuk menerima murid yang direkomendasi oleh tiga kekaisaran Tangya dan Bebe adalah kelas tiga di halaman akademi luar Itu berarti beberapa tahun lagi Mereka baru akan ikut seleksi untuk memasuki akademi dalam Yuho pun jadi heran Karena sebelumnya dia mengira Bahwa guru Tangya dan Bebe adalah siswa dalam Itu menandakan bahwa siswa akademi dalam Jauh lebih kuat dari mereka berdua Bebe pernah melihat siswa akademi dalam Masuk ke hutan Xingdao seorang diri Mengalahkan monster 30 ribu tahun seorang diri dengan tangan kosong Binatang buas itu ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke akademi dalam Bebe pun kini telah mendaftarkan Yuho Yuho pun mendapatkan seragam Dan letak asrama Yuho ada di belakang gedung sekolah Tiga hari lagi tahun ajaran baru dimulai Uang kuliah tahun pertama akan dibayari oleh sekte Tang Dan setelah itu Yuho harus mandiri Sedangkan kini Tangya pun melihat daftar kelas dari Yuho Ia pun tak habis pikir Ternyata Yuho masuk kelas dengan wali kelas yang bernama Guru Zhao Yang terkenal dengan wanita psikopat yang galak Tapi menurut Bebe, Guru Zhao adalah salah satu wali kelas terbaik di akademi Shrek Saat akan memasuki asramanya Yuho pun bertanya kepada kakek-kakek yang tiduran disitu Dan setelah dikasih petunjuk Yuho pun dengan sopan memberikan hormat dan berterima kasih kepada kakek itu Kakek itu lalu berkata bahwa jarang ditemui anak yang sangat sopan seperti Yuho Yuho pun kini mulai memasuki kamarnya Kamar di akademi ini ternyata mempunyai pintu dan juga perabotan yang canggih Yuho lalu membuka jendela dan memandang pulau di tengah laut Dan karena teman sekamarnya belum datang Yuho berniat akan melakukan kultivasi terlebih dahulu Dan melatih jurus suantian yang diajarkan oleh Bebe Itu adalah salah satu cara terbaik untuk berlatih di daratan Terbukti walaupun Yuho baru berlatih beberapa hari Tapi itu sudah membersihkan aliran darah Yuho yang tersumbat di dalam tubuhnya Si ulat Tianmeng pun lalu muncul dalam kesadaran Yuho Tianmeng sangat kagum dengan jurus yang dilatih Yuho Menurut ulat Tianmeng Dan pupil ungu iblis juga sangat cocok dengan roh pelindung mata sihir Yuho Kombinasi keduanya akan sangat bagus Dan Tianmeng pun senang karena Yuho akhirnya mempunyai teknik dasar menyerang roh Dan Tianmeng berkata kalau dia sementara akan tidur Sambil menunggu Yuho mendapatkan cincin roh keduanya Dia hanya akan keluar lagi apabila Yuho sangat terpepet Beberapa jam telah berlalu Yuho pun kini akan pergi makan malam Dan ia mulai memakai seragam barunya Yuho pun pergi ke rumah makan akademi yang begitu indah dan mewah Yuho yang hanya punya uang sedikit ia tak bisa makan makanan yang terlalu enak Ia pun lalu berpikir bahwa ia akan menjalankan tugas dari akademi nantinya Untuk memperoleh penghasilan tambahan Dan saat akan kembali ke asrama Yuho pun merasa kalau teman sekamarnya sudah datang Ia pun tak sabar dan berlari ke kamarnya Dan saat akan membuka pintu kamarnya Pintu kamarnya pun tiba-tiba terbuka duluan Yuho pun kini telah melihat teman sekamarnya Siapa tuh? Kalau penasaran lihat video spoilernya kemarin yang sudah kita upload ya Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak lor cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh